Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh disana Bagaimana kita menunjukkan realitas Penampilan di barasi Di rapi Di islami Tapi Beda-beda tipis Memotong Memotong kurban Membantai Paham sana Apa yang ingin mencari Kalau asunahnya sana Memotong Memotong hewan kurban Jangan dinampakan pisau Tapi malah rato-rato Jangan menampakan pisau Karena akan disembelih Akan dipotong Malahan mau diantri Nampak nankanai bantai Itu dek nanka di bantai Nah yang sudah di bantai Ya temannya di bantai Dilihat sama yang mau di bantai Coba Apakah sapi gak punya perasaan Kambing gak punya perasaan Hah Nah jadi bagaimana perasaan kita Nah perasaan kitanya mana Nah begitu ya Nah kalau Kalau apa namanya Kalau bicara masalah pikiran Masalah akal Hewan binatang itu dia punya pikiran Dia punya akal Hanya saja bedanya Dia tidak mempergunakan akal Dengan sebaik-baiknya Kalau pikiran dia punya Kalau dia tidak punya pikiran mungkin Atau kalau dia tidak punya perasaan Dia tidak akan mengalami risa sakit Dia tidak akan Tidak akan mengikut aturan Dia akan berjalan seenaknya saja Di tengah jalan Atau akan Apa namanya Kadang makan Kadang enggak Enggak tahu dia dimana kandangnya Begitu ya Rata-rata itu mesos seperti itu Makanya sapi-sapi itu tidak heran Tidak heran kita melihat sapi itu yang nangis Manusia lagi di bantai kok Manusianya ngebantai kita Kata hewan Nah begitu ya Jadi Tolonglah kita luruskan lagi Kita iman kita Akidah kita Maknawi kita Kita luruskan lagi Ya Tolong diperhatikan baik-baik Ada apa sebenarnya Dengan kisah Nabi Ibrahim Disuruh mengorbankan anaknya Ismail Nah diganti dengan kambing Apakah kambing itu disembelih Sebagai ganti Ismail itu disembelih Atau tidak Ada enggak cerita bersambungnya Dan ada enggak cerita bersambungnya disembelih Terus dimakan sekeluarga Terus ada aturannya Yang menyembelih enggak boleh makan atau apa Kan enggak ada aturannya Nah jadi mungkin posisinya seperti ini Saudara-saudari Ya Misalnya saya Perintah Allah itu ya Korbankan Sembelih anakmu Ujian Nah tetapi setelah diuji Masing-masing lulus Mau semuanya Tega Nabi Ibrahim Mau menyembelih anaknya Dan Ismail Relah pula Siap pula disembelih Ya Dan itu kan ujian Dan lulus Dan kelulusannya itu Dikasilah hadiah Kambing dari surga Nah ya Jadi kata atan itu adalah pengorbanan Bukan ucapan Bacaan ceramah sini Kutbah sini Bukan itu Perbuatan Nah cuman kelanjutannya ada Apa tidak Kambing itu disembelih Disembelih enggak Kambing itu Nah kan belum ada sambungannya Jadi posisinya seperti ini Kira-kira Saya Meminta seseorang Atau saya perintahkan seseorang Coba baca Saya bilang gitu kan Coba baca nomor 1 Sampai nomor 3 Perintah saya itu Baca saja Saya tidak minta dikomentari Nah inilah jadinya Keanehan-keanehan Itu disini terjadinya Perintahnya membaca Ya sudah cukup baca saja Belum ada diminta berkomentar Nah begitu ya Dan perintah sembelih itu Perintah sembelih Korban Itu kan enggak tiba-tiba Serta merta Di uji dulu Setelah sama-sama mau Akhirnya diganti dengan domba Nah cuman kan itunya dulu Yang dapat patuh Dan melakukan perintah Nah Siap untuk disembelih Itu saja Tidak ada harus disembelih Tidak ada Siap enggak mengorbankan anak Si anak siap enggak dikorbankan Cukup itu saja ujiannya Ya memang ya Masalah akidah ini agak susah memang Kita harus berdialog Tapi bagi saudara-saudari yang cerdas Yang masih Mau mempergunakan pikiran Tahu dia lebih-lebih mana Letak akal Lalu dia gunakan akal Nah mudah-mudahan Sudah-sudah paham Apa-apa Sekilat surahin yang saya sampaikan tadi Ya Jadi Dia menuju ke tempat saya Dia tidak punya alamat Dia tidak ingat wajah saya Dia tidak ada nama jalan Bagaimana cara menemui saya Tetapi dia mengaku kenal saya Dia mengaku pengenut saya Nah itu yang terjadi Dan rata-rata itu terjebak dengan perumpamaan Nah perumpamaan saya beli tadi Terus perumpamaan Apa namanya Ibaratkan pohon Ibaratkan bulan Dibilang namanya ibaratkan Dia yang dia lihat pohon itu Dia tidak memandang apa yang diibaratkan ibarat Ya cukup sekian Terima kasih Selamat datang di channel youtube Andi Kalipah Minang Onesiawi Selamat datang di akun facebook Penggulung Marapa Alam Selamat datang di Akun instagram Minang Onesiawi Ya Nah nomor komplain 0821 790 4577 Silahkan bagikan Yang menerima kiriman Nanti dia menghubungi nomor ini Nah saudara-saudari Kan cuma membagikan Biar saya yang diproses orang-orang itu Apapun isi konten saya Apapun isi channel saya Itu dilengkapi dengan nomor komplain Cukup sekian terima kasih Salam idur adha Salam idur adha diri Bukan salam idur adha Kita disembleh itu Njembleh pula lagi hewan Makanya pada nangis Pada kabur tuh hewan Sama binatang Mudah-mudahan aja Beberapa hari ke depan Yang memakan binatang Memakan hewan Itu Jangan dikendalikan oleh Tabiat binatang Jangan sampai Dikendalikan oleh Tabiat hewan Karena Hewan dimakan Sesuai hewan yang dimakan Seperti itulah Tabiat yang akan Mempengaruhi diri kita Nah dimakan Tolor setengah matang Nah itu nanti Kelakuan kita Kayak burung tuh Burung hidup terus Nah Tuh Kalau makan teh telur Minum teh telur Nah yang lain begitu Makan kerbau Kelakuan kayak kerbau Makan sapi Kelakuan kayak sapi Karena sifatnya Akan melekat Pada kita Itu tadi Contohnya Tolor setengah matang Tadi tuh kan Udah ngenyut kepala Maunya ke tempat istri aja tuh Nah itu sifat ayam Nah kalau makan ayam Nah begitu juga Kalau makan sapi Jadi begitulah ya Cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Menyimak selengkapnya Terima kasih Terima kasih